Pemirsa dalam rangka memperikati hari Wayang Nasional Laskar Indonesia Pusaka didukung oleh Bakti Budaya Jarum Foundation mengadakan pagelaran pentas Wayang Orang di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Pagelaran Wayang Orang diselenggarakan pada minggu 17 November 2019 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya, Wayang Orang bertajuk Sang Sukrasna diselenggarakan gladi resiknya di Teater Jakarta sebelum hari pementasa. Perelatan ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari prajurit TNI, perwira tinggi TNI dan pori dan arti senior Lukman Sardi dan Maudi Kusnadi turut andil dalam pentas Wayang Orang ini sebagai pecinta dan pelestari seni budaya. Wayang Orang yang menceritakan ketulusan dan pengabdian tanpa pamri dari Sang Sukrasna ditonjolkan sebagai nilai positif yang dapat diambil masyarakat. Jadi cerita ini tentang Sukrosono yang sebetulnya dia itu satu saudara dengan Sumantri. Sumantri itu sangat tampan rupawan, Sukrosono sangat buruk rupa. Tapi dua orang bersaudara yang saling mencintai satu sama lain. Selain penari dan aktor profesional, ternyata terdapat beberapa pemain wayang orang yang baru pertama kali tampil, seperti Ibu Rina Salim. Saya jadi bidadari di acara Sang Sukrasna ini. Mulai latihan ada dua bulan. Untuk saya ini kan pertama kali jadi agak sedikit sulit. Tapi setelah beberapa kali latihan, ya lumayan bisa mengikuti juga. Wayang orang yang akan ditampilkan pada minggu 17 November 2019 ini akan berbeda dari biasanya karena turut didukung dengan kecanggihan multimedia dan teknologi yang lebih mudah dimengerti oleh milenia. Dengan harapan dapat terus melestarikan wayang kepada generasi yang baru. Dari Jakarta, Naudi Kusuma, Damarwi Caksono, INews melaporkan.